dan Marcus comeback guys jadi ada Kevin dan Marcus di turnamen ini yeay aku akan membahasnya mulai dari Ganda Putra ya guys Ganda Putra yaitu pasangan unggulan pertama yaitu dari Indonesia tentunya Marcus dan Kevin akan berhadapan dengan Bodin Isara dan Manepong Jonjit ya, mereka berdua sampai saat ini memang belum pernah bertemu jadi secara head to head masih kosong dan kosong gitu oke, lalu ada wakil hi guys, welcome to my channel Yosef Vlog, hari ini aku akan membahas yaitu pertandingan yang akan segera berlangsung ya guys yaitu drawing-drawing yang terjadi di Toyota Thailand Open 2021 ya guys yang akan diadakan di Thailand sana pada tanggal 19 mulai besok sampai tanggal 24 Januari ya guys nah aku akan bacakan pemain-pemain Indonesia yang akan berlangsung ya, tapi sebelum itu aku akan minta kepada kalian untuk klik subscribe klik tombol lonceng sampai abu-abu ya guys dan jangan lupa untuk klik like dan share dan share ke teman kalian, ke saudara kalian, ke tetangga kalian, ke siapapun yang kalian kenal ya guys dan jangan lupa kan setiap kali kalian nonton Yosef Vlog kalian jangan lupa apa guys joget bareng dengan aku guys yaitu joget duit joget duit itu diciptakan oleh aku sendiri yaitu Yosef Vlog tujuannya untuk menghibur kalian di masa pandemi ini supaya kalian tetap happy dan tidak stress ingat hati yang gembira adalah obat yuk kita joget bareng joget satu joget dua joget duit joget duit joget satu joget dua joget duit joget duit joget satu joget dua joget duit joget duit gimana guys dateng 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 oke semoga rejeki kalian lancar apa yang kalian cita-citakan semoga cepat tercapai dan dipermudah oleh sang kuasa amin jadi kali ini aku akan membahas yaitu di Thailand Toyota Thailand Open 2021 guys jadi kalau minggu kemarin kan kita sudah menyaksikan yaitu Yonex Thailand Open 2021 ini berbeda turnamen guys tapi tempatnya tetap sama yaitu di Thailand ya ini turnamen yang pada minggu ini yaitu Toyota Thailand Open 2021 dan ada kabar gembira guys jadi yaitu Kevin dan Marcus comeback guys jadi ada Kevin dan Marcus di turnamen ini yeay oke aku akan membahasnya mulai dari Ganda Putra ya guys Ganda Putra yaitu pasangan unggulan pertama yaitu dari Indonesia tentunya Marcus dan Kevin akan berhadapan dengan Bodin Isara dan Manepong Jonjit ya mereka berdua sampai saat ini memang belum pernah bertemu jadi secara head to head masih kosong dan kosong gitu oke lalu ada wakil kedua di Ganda Putra yaitu Muhammad Aksan dan Hendra Setiawan tentunya unggulan kedua juga di turnamen ini akan menghadapi pasangan Ganda Putra Inggris yaitu Marcus Ellis dan Chris Landridge mereka sampai saat ini pernah bertemu dua kali dan semuanya dimenangkan oleh Hendra dan Aksan ya guys lalu ada wakil ketiga di Ganda Putra jadi Ganda Putra itu banyak banget ya wakil Indonesia ada enam pasang loh guys wakil ketiganya yaitu Fajar Afian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan Ganda Putra Inggris yaitu Ben Lanne dan Leanne Fendi ya mereka sampai saat ini memang belum pernah bertemu karena Ben Lanne dan Leanne Fendi Sam Verdi memang pasangan baru dari Inggris jadi mereka sampai sekarang belum pernah bertanding atau belum pernah bertemu gitu jadi secara head to head masih kosong-kosong lalu ada wakil Ganda Putra keempat Indonesia yang di Thailand Open yaitu Pramudia Kusumawardana Jeremia Eric akan menghadapi pasangan dari Perancis yaitu Eloy Adam dan Julian Maio ya guys lalu ada lagi pasangan Ganda Putra Indonesia kelima yaitu Muhammad Soyibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi pasangan senior Ganda Putra dari Rusia yaitu Vladimir Ivanov dan Ivan Sosonov ya guys kalau kalian mengikuti beritanya atau sejarahnya kalau kalian memang fans 10 tangis kalian pasti tahu Vladimir dan Ivan itu pernah menjuarai All England ya pada tahun 2016 jadi mereka itu mengebrak secara luar biasa mereka tidak diperhitungkan saat itu tetapi bisa menuju ke final bahkan mendapat gelar di All England turnamen yang paling prestisius di dunia bulu tangkis oke guys jadi ada wakil lagi satu wakil lagi yaitu pasangan muda kita yaitu Leo Rolikanando dan Daniel Martin akan menghadapi pasangan muda dari Dermak ya guys Kim Ashrup dan Anders Starup Transmussen ya guys aku berharap Leo dan Daniel konsisten mudah-mudahan mereka juga bisa menyamakan seperti yang kemarin ya menuju ke semifinal bahkan ke final mudah-mudahan ya kita doakan ya yang terbaik bagi pasangan ini karena ini sangat membanggakan pasangan muda yang masih junior usian 18 tahun tetapi pada turnamen kemarin Yonek Thailand Open 2021 sudah mengebrak menuju ke semifinal ini sesungguhnya bagus banget ya prestasinya keren oke aku akan langsung menuju ke sektor lainnya yaitu ganda campuran ya guys ganda campuran Indonesia menempatkan wakilnya ada 4 tapi sayangnya di hari pertama Indonesia harus berhadapan Indonesia dengan Indonesia guys aku akan bacakan ya Rino Frivaldi dan Pita akan menghadapi sesama Indonesia sesama pasangan Indonesia yaitu Hafiz Weisel dan Gloria Emanuela ya guys secara rekor pertemuan mereka pernah bertemu bahkan mungkin setiap hari mereka berlatih bareng ya di pelatnas sana mereka secara internasional pernah bertemu 2 kali guys dan semuanya dimenangkan oleh Hafiz dan Gloria Emanuela ya guys 2-0 lalu ada pasangan unggulan kita ya kedua unggulan kedua di turnamen ini yaitu Jordan Melati dan Eva Octaviani akan menghadapi pasangan yang sama yang mereka hadapi pada semifinal Yonex Thailand Open minggu kemarin yaitu dari Perancis ya Tom Giquel dan Delvin Delure perlu kalian ketahui bahwa Tom Giquel dan Delvin Delure memang sedang lagi on fire banget sedang bagus-bagusnya mereka sering mengalahkan unggulan-unggulan lain bahkan pasangan campuran Malaysia di kalahkan dengan gampangnya guys jadi harap berharap saya berharap Praven dan Melati dapat tetap konsisten dan tetap menjaga taktik gitu ya karena kan mungkin Tom Giquel dan Delvin Delure juga gak mau kalah lagi kan kalau minggu kemarin kan udah di kalahkan Praven dan Melati guys mungkin mereka mau membalas dendam ya tapi jangan sampai ya guys mudah-mudahan Praven dan Melati bisa mengatasinya dan menang dan menuju ke selanjutnya selanjutnya ada pasangan keempat dari Indonesia Atman Wawolana dan Christine Emisia Christine Bandasso akan menghadapi Eloy Adam dan Margot Lambert dari France atau Perancis ya guys oke aku akan menuju ke sektor selainnya aja yaitu Tunggal Putra Tunggal Putra ada Jonathan Christie ya Jonathan Christie akan menghadapi Pranoy HS dari India mereka selama ini pernah bertemu 5 kali dan Jonathan unggul 3-2 jadi 3 kali menang 2 kali kalah gitu guys mudah-mudahan di turnamen ini di Toyota Thailand Open yang akan berlangsung besok mudah-mudahan Jonathan bisa mengatasi dan menuju ke babak selanjutnya amin lalu ada Anthony Sinus Suka Ginting yang kemarin aduh sayang banget ya di semifinal di kalahkan oleh Victor Assassin namun pada babak pertama Toyota Thailand Open akan menghadapi ya guys pasangan India pemain India juga yaitu Sorap Verma secara head-to-head atau secara rekod pertemuan mereka pernah bertemu 2 kali dan semuanya dimenangkan oleh Ginting lalu ada Tunggaputra ketiga dari Indonesia yaitu Cesar Hiren Gustavito akan menghadapi Tunggaputra Thailand yaitu Cosit Pradab namanya Pradab dan secara rekod pertemuan Cosit Pradab dari Thailand pernah memenangkan pertandingan 1 kali itu guys oke aku akan langsung menuju sektor lainnya lagi yaitu Tunggal Putri Tunggal Putri Indonesia menempatkan 2 wakilnya di hari pertama ya guys yaitu Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain tuan rumah dari Thailand yaitu Nichawan Jindabol secara head to head mereka pernah bertemu 3 kali dan 2 diantaranya dimenangkan oleh Gregoria Mariska mudah-mudahan Gregoria tidak grogi apalagi kan mainnya bermain di Thailand di hadapan pendukungnya Nichawan mudah-mudahan Gregoria bisa menerapkan takik apa yang tepat untuk dimainkan nanti pada saat pertandingan berlangsung lalu ada yang kedua yaitu Ruselly Hartawan akan menghadapi Tunggal Putri muda dari Singapur yaitu Yodh Yamin secara rekop pertemuan mereka pernah bertemu 5 kali dan 4 diantaranya dimenangkan oleh Ruselly Hartawan oke ini adalah sektor terakhir yang oke keganda putri ya guys yaitu Gracia Polly dan Apriani Rahayu yang kemarin baru saja memenangkan pertandingan di Yonex Talent Open 2021 mereka langsung ikut lagi di Toyota Thailand Open mulai besok berlangsung nih guys akan menghadapi lawan bebuyutannya atau musuh bebuyutannya yaitu dari pasangan ganda putri tuan rumah dari Thailand Putita Supajirakul dan Sapsire Tayra Tanacay ya guys secara rekop pertemuan mereka pernah bertemu 2 kali dan 2 diantaranya dimenangkan oleh Gracia Polly dan Apriani ya guys nah kalau kalian tahu bahwa Sapsire dan Gracia itu merupakan teman dekat ya atau sahabat ya mereka sering foto bareng sering selfie sering komunikasi pokoknya sering bareng ya Gracia Polly menurut aku orangnya tuh humble banget ya makanya dia tuh deket sama siapa aja ya Agnes Mo juga deket banget sama Gracia Polly bahkan waktu Gracia Polly nikahan Agnes Mo yang nyanyi guys hebat gak keren kan oke selanjutnya ada pasangan ganda putri Indonesia kedua yaitu Siti Fadia Ripka Sugiyarto akan menghadapi pasangan ganda putri tuan rumah lagi yang kemarin dikalahkan oleh Gracia Polly ya yaitu Jongkolpankiti Tarakul dan Rawida Bradongjai dari Thailand mudah-mudahan Siti dan Ripka bisa menerapkan taktik apa yang tepat untuk dimainkan ya guys dan menuju ke Bapak selanjutnya oke sekian dahulu semoga bermanfaat infonya guys dan jangan lupakan infonya besok-besok-besok sampai menuju hari minggu guys pertandingan akan berlangsung sampai 24 Januari gitu jadi saksikan terus ya guys oke thank you bye